Halo Anda semua, dan apa kabar? Kami harap Anda semua dalam keadaan baik-baik saja. Oh iya, di akhir alur cerita film akan kami sampaikan beberapa fakta menarik seputar film Greenland 2020. Dan alur cerita filmnya Di antara gedung-gedung tinggi Atlanta, Georgia, USA John Agarity, seorang insinyur, sedang mengawasi pembangunan gedung. John Agarity dimainkan oleh Bang Gerard Butler yang sekarang lebih endut kelihatannya. Bang Mandor memintanya pulang dan akan melaporkan perkembangan pembangunan gedung. Di rumah, dia bertemu istrinya, Allison. Allison dimainkan oleh Tante Morena Pakarin dan putera mereka yang menerita diabetes, Nathan. Nathan dimainkan oleh Roger Del Vlop. Di televisi, melaporkan komet Clark dari galaksi lain mulai memasuki atmosfer. Allison meminta John membeli sembako di warung sebelah karena akan ada para tetangga bertanggung. Di depan warung, John melihat banyak rombongan pesawat sedang pindahan. Di dalam warung, John menerima panggilan telpon. Dia dan keluarganya telah terpilih untuk ke penampungan darurat. Apa dan kenapa John terpilih? Sabar, Basio. Nanti akan ada penjelasannya. Dia kembali ke rumah. Para tetangga sedang kongkau santui sambil melihat siaran langsung televisi. Sesudah terjadi hantaman John Clark, John keluar rumah dan gelombang dahsyat menghempas tubuhnya. John mendapat panggilan telpon dengan instruksi pergi ke bangkalan angkatan udara Warner Robin untuk evakuasi. Keluarga segera berkemas dan pergi. Ibu Ellie, tetangga mereka, dengan putus asa memohon untuk membawa Ellie dengan terpaksa ditolak karena Ellie tidak akan diisinkan untuk naik pesawat dan malah terlantar. Di pangkalan angkatan udara, keluarga diisinkan masuk dengan kode QR di ponsel John dan diberi gelang pengenal. Mereka menemukan bahwa Latan secara tidak sengaja menjatuhkan insulinnya di dalam mobil. John kembali ke mobil untuk mengambil insulin. Allison yang panik memberitahu petugas suaminya keluar mengambil insulin. Menyebabkan petugas tahu Natan menderita diabetes dan tidak dapat dievakuasi. Setelah mengambil insulin, John masuk pangkalan dan diarahkan ke dalam pesawat yang akan terbang. Di dalam pesawat, John menyadari Natan tidak dapat dievakuasi. maka ia memaksa keluar pesawat. Pangkalan udara diserbu oleh masa yang panik dan anarki. Baku tembak terjadi. Secara tidak sengaja menghancurkan pesawat evakuasi. Sementara John selama. Kembali ke mobil John selisipan Selisipan Wigoso, Indonesia, Neopo Simpanan Yowes Lanjut John menemukan catatan di kaca mobil Allison dan Natan menuju ke rumah ayahnya di Lexington, Kentucky Alisen dan Natan mencari persediaan medis di apotek yang dicara Mereka kemudian menumpang mobil pasangan Ralph dan Judy Vento Ralph memaksa Allison keluar mobil merebut gelang dan menjolik Natan kemudian menuju ke pangkalan militer John berhasil menumpang truk dengan orang-orang yang selamat John mengetahui info dari Colin bahwa ada pesawat sipil terbang menuju Greenland Menurut Colin John terpilih karena keahliannya sebagai insinyur bangunan yang sangat diperlukan pas ke kehancuran Korban lainnya memperhatikan gelang John dan merebut dengan paksa terjadi perkelahian menyebabkan truk oleng dan seluruh penumpang bak terlempar keluar pria yang akan merebut gelang dibunuh oleh John dengan palu sedangkan Colin meninggal saat terlempar dari truk di pangkalan militer Ralph dan Judy gagal masuk dan ditangkap karena menjolik Natan Nathan diselamatkan petugas dibawa ke Kamp Fema untuk pengobatan Allison dan Nathan bertemu kembali bertemu kembali tak lama kemudian John menyaksikan kehancuran di seluruh penjuru dunia dan menghitung mundur dampak terakhirnya di televisi dia mencuri dia mencuri mobil dan akhirnya sampai di rumah ayah mertuanya Dale Dale dimainkan oleh Scott Glenn Nathan dan Allison di depan warung menelpon untuk dijemput John dan Allison berencana menuju Greenland tempat bunker evakuasi menurut John masih cukup waktu untuk menuju bandara kecil mereka mengucapkan selamat tinggal kepada Dale dan melanjutkan perjalanannya dengan truk mereka mencapai Upstate New York ketika hujan meteor terjadi menghancurkan mobil dan helikopter John berhasil membawa mereka ke bawah jembatan untuk berlindung mengetahui bahwa fragment terbesar Clark yang lebarnya 9 mil akan berdampak di suatu tempat di Eropa Barat mereka tiba di bandara kecil dan menghentikan pesawat yang akan terbang dengan mobil pilot berpendapat bahwa pesawat itu penuh dan tidak dapat membawa penumpang lagi tetapi keluarga tersebut akhirnya berhasil menyakinkan pilot untuk membawa mereka pesawat memasuki Greenland namun fragment lain jatuh di pantai dan gelombang kejutnya menyebabkan pesawat oleng memaksa pendaratan darurat dekat bandara dan menewaskan kedua pilot penumpang selamat men terbesar Clark akan menghantam Eropa dan berdampak hanya beberapa menit lagi John dan lainnya yang dijemput oleh truk militer kemudian mereka dibawa ke pangkalan angkatan udara Tule mereka masuk pangker tepat sebelum dampak fragment terbesar Clark menerba 9 bulan kemudian pangkalan Greenland mencoba melakukan kontak radio ke berbagai kota ditampilkan dalam kehancuran total di seluruh penjuru dunia John dan penghuni keluar dari pangker dan melihat kehancuran landscape secara radikal melaporkan bahwa atmosfer akhirnya cerah berpotensi untuk membangun kembali beradaban dan tamang beberapa fakta menarik seputar film Greenland 2020 1 bulan Februari 2019 Rick Roman Wow ditunjuk sebagai sutradara sedangkan Gerard Butler sebagai pemeran utama dan sebagai salah satu propuser film dengan bendera G-Best 2 bulan Juni 2019 Morena Bakarin bergabung sebagai salah seorang pemeran utama 3 bulan Juli 2019 Scott Glenn Andre Bahlor dan Roger Delford bergabung 4 pengambilan gambar film dimulai pada bulan Juni 2019 dan berakhir pada 16 Agustus 2019 di Atlanta USA 5 Rencana jadwal rilis film 12 Juni 2020 tertunda beberapa kali karena pandemi COVID-19 dan akhirnya rilis domestik 25 September 2020 6 Total pendapatan global film Greenland 2020 43,1 juta USD Demikianlah alur cerita film Greenland 2020 dan terima kasih di